Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Jopepes. Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi dan gue mau nge-share tutorial bagaimana cara memperbaikin HP iPhone tanpa harus pergi ke tukang servis. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya, ada baiknya untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video gue berikutnya atau kalian tidak ketinggalan update-update video mengenai iPhone ataupun Android. Nah, bagi teman-teman yang mau servis atau mau tanya-tanya seputar HP iPhone atau Android, kalian bisa langsung nih, follow Instagram yang ada di atas sini, kalian bisa mendapatkan servis secara gratis. Syarat dan ketentuan itu berlaku kecuali ompas kirim dan ganti pad. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngasih tutorial tentang bagaimana sih cara mengembalikan data iPhone yang HP iPhone-nya rusak, datanya itu diperlukan banget atau penting banget. Nah, bagi teman-teman yang sering melakukan kegiatan menggunakan HP iPhone-nya dan di situ banyak banget terdapat data-data penting, wajib untuk mengikuti tutorial ini agar apa tidak kehilangan data-data penting kalian. Apabila iPhone kalian memorinya penuh ataupun rusak ataupun ada kejadian di luar menalar atau di luar menalar, di luar prediksi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita kasih tutorialnya, ini cara mengembalikan data atau membackup data khususnya bagi pemula, pengguna iPhone pemula. Jadi ini ada tutorial pembalian data-data iPhone yang hilang atau yang rusak atau untuk membackup data iPhone. Langsung aja kita praktekan di komputer karena ini memang butuh komputer, oke? Oke teman-teman, kali ini kita udah pindah lagi dan aku bakal praktekin menggunakan tab ya teman-teman. Jadi aku bakal menggunakan tab ini. Ini aku contohin sebagai komputer, bentar. Jadi pertama-tama kalian masuk ke menu layar sini. Untuk pemindahan datanya, kalian langsung klik di sini ada iTunes. Kalian lihat kan, ada iTunes atau Triutools. Kalian bisa pilih ya teman-teman. Nah kali ini aku menggunakan Triutools. Kemudian kalian sambungkan HP iPhone kalian seperti ini ke komputer ataupun iPad kalian. Nah tetap kalian seperti ini sampai kebaca di komputer ya. Di sini nanti kalian klik percayain aja, di sini percayain komputer. Setelah muncul seperti ini, ini data kita udah masuk ke sini. Masuk ke layar ini, iPhone ini. Nah layar iPhone lagi. Layar komputer ini, bentar. Oke, sudah ini HP-nya sudah masuk. Seperti ini ya teman-teman. Terus kalian masuk di sini, agar data kalian aman dan tidak bakal hilang ataupun apa namanya. Nanti kalau terjadi masalah tentang HP kalian ataupun HP kalian rusak, kalian bisa langsung kembalikan data kalian. Jadi data kalian aman. Kalian masuk di sini, kalian ada lihat ada menu backup atau restore. Kalian klik aja di sini. Terus kemudian seperti ini, kalian langsung backup. Sebelum kalian backup, kalian ini pindahin dulu datanya ke bagian manapun yang kalian mau. Contoh seperti ini, kalian oke. Dan kemudian kalian klik backup. Nah ini tunggu aja sampai backupannya ini selesai. Backup ini. Ini ada 15GB sekian. Jadi kita tunggu aja sampai backupan selesai. Setelah selesai gimana? Ini contoh aja, ini kan udah proses nih. Kelihatan nggak ini? Ini proses. Jadi tunggu sampai 100% dan kalian bisa langsung finish nanti di sini. Ini aku cancel dulu. Kalau kalian di sini nggak mau backup atau sudah backup dan mau mengembalikan data kalian, caranya gampang banget. Kalian langsung aja di sini. View all data di sini. Nanti di sini ada data kalian. Aku ulangi sekali lagi. Kalian klik di sini. View data kalian. Terus add backup. Terus kalian cari backupannya di mana. Kalian oke. Setelah itu kalian oke-oke gitu. Nanti otomatis backupan atau data kalian bakal muncul lagi di sini. Oke? Gitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Gue jumpa-jumpa. Semoga berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian cek di deskripsi. Oke? Ini kita matikan. Oke? Semoga bermanfaat. Bye. Selamat menikmati.